Intro Dilaporkan pada mati diduga dari pencemaran pabrik Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik matinya ribuan ikan yang ada di situ Telanjung, desa Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Ribuan ikan-ikan yang mati mendadak tersebut diduga karena keracunan oleh adanya pembuangan limbah cair beracun yang dibuang ke saluran air dan bermuara di situ Telanjung tersebut Matinya ikan-ikan yang bibit ikannya ditebar Bupati dan Wakil Bupati Bogor saat acara bowling di Kecamatan Gunung Putri beberapa bulan lalu ini cukup menggemparkan warga di saat warga sedang merasa cemasakan pandemi virus Corona, COVID-19 hingga warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Gunung Putri dan langsung mencari sumber penyebab keracunan ribuan ikan di situ tersebut Aparat kepolisian Polsek Gunung Putri Babin Sa Desa Telanjung Udik Aparat Desa Telanjung Udik dan dibantu warga menelusuri saluran air yang bermuara di situ yang kini berubah warna dan berbuih tersebut dan warga menemukan beberapa perusahaan yang dicurigai sebagai penyebab matinya ribuan ikan yang ada di situ tersebut Ini keracunan sendiri itu mengakibatkan apa Pak? Tentara ini mengakibatkan ikan-ikan, jenis semua ikan di Saedut Telanjung Udik itu mati semua bahkan ini waktu 2 bulan kemarin kan Bupati Bogor menanam benih ikan di sana sekitar 4 ribu jadi sia-sia semua benih yang ditanam oleh Bupati Bogor Ya ini penyebabkan ini diduga dari beberapa pabrik yang ada di lebih dikhawatirkan oleh warga masyarakat itu karena pendekatan dengan sumber warga yang takutnya keracunan juga warga Tindakan dari warga sekarang menyelusuri PT Mana yang membuang limbahnya ke Setup Sementara itu salah satu perusahaan yang dicurigai warga telah membuang limbah ke saluran air yang bermuara di situ tersebut menyangkal adanya keracunan pada ikan di situ telanjung tersebut disebabkan oleh pembuangan limbah cair milik perusahaannya Kalau saya sih menurut saya itu bukan dari tempat kita ya soalnya melihat saluran airnya juga kita bagus terus kebetulan musisi sekarang-sekarang ini dapat ses produksi emang lagi saya katakan turun jauh dah jadi indikasinya kalau misalnya ini buang kimia kalau buang kimia mah sayang ya kalau misalnya limbah dibuang kita udah ada pengolahan limbah kita juga udah tahu ya aturannya untuk menindak lanjut di kejadian keracunan ikan-ikan tersebut pihak kepolisian Polsek Gunung Putri tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti serta mengambil sampel air dari beberapa titik untuk diperiksa di laboratorium dari Gunung Putri Kabupaten Bogor Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika News Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!